Saya kan tanya sama beliau, Pak ini tawaran apa ini perintah Pak, kalau perintah nggak prajurit versi ya Pak, nyelom kan. Wah kayak sambar petir gitu. Artinya bukan apa ya, aku bukan merendahkan ya, bukan merendahkan nyelomotan gubernur sama sekali tidak. Tetapi waktu itu saya merasa itu bukan habitat saya gitu loh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Menitik karir hingga puncak kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keyakinan, kerja keras dan juga kedisiplinan. Bicara soal disiplin, toko inspiratif kita kali ini berlatar belakang militer dan pengabdiannya terhadap negara sudah tidak diragukan lagi. Dan saat ini di tesudang berada sebuah museum yang akan menceritakan perjalanan karir beliau. Yuk kita masuk yuk. Dan inilah One Day With Lieutenant General TNI Purnawirawan Sutioso Tembiasa dikenal dengan Bang Yos. Menasaran kan? Yuk ikutan. Assalamualaikum Bang Yos. Apa kabarnya? Eh, apa kabar? Baik, baik, baik. Ya kamu senang banget ketemu Bang Yos di sini. Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah, kamu kemana sekarang? Iya, sekarang si Buan lagi gini aja nih. Ngobrol-ngobrol sama toko-toko inspiratif seperti Bang Yos. Wow, segini. Senang banget bisa main ke sini Bang Yos. Bagus banget tempatnya. Ini salah satu museum pribadi kalau diterlihat besarnya luar biasa untuk sebuah museum pribadi. Selamat nih atas museumnya ya Bang ya. Selamat tanahnya kan sudah ada gitu kan. Ini kan menyatu dengan rumah di atas sana gitu. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol tentang museumnya nih Bang Yos. Mau tanya kegiatannya seorang Bang Yos sekarang ini apa nih? Kayaknya selalu aktif begitu kan dengan sebanyak kegiatan. Sekarang, pas lagi pandemi tetap fit seperti sekarang apa aktivitasnya? Ya, ya itu serius kan. Kita musim pandemi ini kalau saya ya, saya berusaha memproteksi diri semaksimal yang bisa saya lakukan. Harus. Misal ya, makan yang bergisi ya tentunya. Lalu vitamin. Aku sampai gak ngerti lagi di tayang saya minum A sampai Z saya minum semua itu. Harus tuh wajib ya. Betul kan. Terutama vitamin C dan V3 lah itu utamanya. Utamanya. Terus saya olahraga. Olahraga saya seling-seling ya. Sehari saya jalan. Kalau hujan, benih aku tadi treadmill waktu kamu datang tadi kan. Kalau pas terang-benerang ya saya berenang. Terus saya selang-seling gitu kan. Dan saya kalau apa nama olahraga selalu berusaha untuk sampai lelah gitu. Sampai lelah? Berapa lama itu Bang Yos biasa olahraga? Ya sekitar satu jam lah itu. Setiap hari? Setiap hari masih selang-seling aja ya. Nah kita bicara soal museum nih. Dita baru pertama kali lihat museum pribadi selengkap ini, sebesar ini. Ini awalnya apa yang menjadi motivasi dan keinginan Bang Yos membangun sebuah museum? Dan harapannya apa nih orang-orang kalau datang ke sini nih Bang Yos? Jadi gini kita ya. Kan orang mencerita tentang kehidupannya atau biografi. Itu kan macam-macamnya yang nulis buku, umumnya nulis buku. Aku pun ada nulis buku ya. Ada beberapa buku yang ditulis oleh penulis gitu ya. Lalu saya mencoba bagaimana menceritakan secara singkat dan mudah dicerna gitu. Museum. Nah silahkannya lagi saya ide itu kan, ide yang kuat itu tidak ada referensi saya gitu kan. Saya mau lihat mana ya. Museum-museum yang ada, museum umum aja semua kan. Di Jakarta, di mana-mana lah gitu. Nah tujuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana saya memariskan pengalaman itu ya. Belajar di pengalaman, menurut saya pengalaman adalah guru yang paling baik itu adalah pengalaman kan. Betul. Nah, oleh karena itu museum saya didirikan, murni adalah untuk anak-anak generasi berikutnya. Tapi ini menarik ya, yang orang kenal dari sosok Bang Yos adalah seorang politisi. Kemudian juga adalah sosok di bidang militer, elit militer begitu ya Bang Yos. Tapi sebelum itu siapa sih sebenarnya Bang Yos ini terlahir dari keluarga seperti apa? Mungkin enggak banyak yang tahu begitu. Bisa diceritain enggak sih? Iya, ayah saya kan itu ya Pak Citro. Kita kesini kali ya Pak Yos, kita lihat. Ayah saya itu guru. Ya guru dulu namanya SR, sekolah rakyat itu sekarang SD itu Pak Citro. Jadi kan beliau itu sekolah, sekolah jaman Belanda kan. Jadi kita jadi kecil sudah dilatih, dididik secara keras lah gitu. Keras sekali lah. Itulah saya jadi liar itu karena itu kan. Kalau malam dikasih sualaya saya, kalau siang dikupulin sama kakak saya kan. Karena laki-laki semua, satu, dua, tiga, empat laki, perempuan. Baru saya akan nomor enam kan. Jadi saya di rumah untuk bulan-bulanan mereka aja kan. Nah lalu kapan aku mukulin orang itu kan, aku dipukulin terus. Ya di luar itu kan, makanya di luar nyari musuh aku kan gitu. Jadi itungnya Bang Yos itu kecilnya adalah apa ya, troublemaker gitu ya. Itu kan ya. Iya jadi liar kayak begitu. Apalagi sudah dalam pengawasan saya kan masih di kampung kan. Aku di kota kan gitu kan. Gak ada yang ngawasin lagi. Jadi semakin lepas dan liar begitu ya bisa dibilang. Jadi kayak begitu kan. Bener-bener aku, waduh sampai kalau misalnya Dita tanya, Bang kalau dihitung abang pernah berkelahi berapa kali gitu. Aku pasti bilang gak pernah. Gak pernah apa? Gak pernah ngitung. Gak betul, gak pernah ngitung. Waduh. Menarik ya jadi perjalanan di hidupnya. Tapi kok bisa seorang troublemaker? Kalau bisa dibilang, mulai gak dibilang berandalan gitu ya. Karena itu kan suka ribut kecilnya. Kemudian menjadi seorang sosok militer. Masuk ke dalam akademi militer. Apa yang terbesit di kepalanya Bang Yos gitu? Enggak, sebenarnya gini gitu ya. Aku itu sudah berniat jadi militer itu sudah dari kecil sebenarnya kepengen. Yang memotivasi saya itu kakak saya nomor satu. Nomor satu. Sekolah di Gama, tapi dia kan tentara pelajar, TP dia kan. Kalau pulang juga bawa senapan gitu kan. Keren ya. Tercerita waktu dia, guerrilla gitu. Itu termotivasi itu. Lagipula waktu SMA pun aku juga sudah pandai menembak gitu kan. Kok bisa itu? Ya, karena kakak saya yang nomor empatnya jadi perwira marinir. Dia sekolahnya di Rusia, di Wostok kan. Tetapi kendalanya terlalu SMA itu. Ibu saya yang gak mau aku jadi tentara gitu. Duh kenapa semua anak Indonesia tuh pengen gitu jadi seorang tentara? Orang tuanya bangga pasti anaknya jadi tentara. Ibu saya itu kan ngalami zaman Belanda, zaman Jepang. Bagaimana perlakuan terhadap para pejuang itu kan ngeliat sendiri. Terus kakak saya waktu di Gama jadi tentara pelajar. Pikiran ibu itu jadi tentara itu cepat mati. Udah gitu aja kan. Nyatanya masih ada di sini nih Bang Yos. Saya kuliah. Nah iya Bang Yos ini baca di sini. Katanya sempat kuliah dua tahun. Kuliah saya dua tahun di fakultas. Teknik diungkapkan. Semarang. Tetapi kan kuliah bohong-bohongan sebenarnya kan. Hatinya gak di situ. Aku kan terus kayak begininya nanti jadi apa gitu kan. Aku sadar dua hari dua malam. Betul gitu. Aku termenung-menung gitu kan. Akhirnya saya putuskan saya harus banting setir gitu. Saya harus ikuti kata hati saya kemana. Tapi kalau gak disetujui orang tua bagaimana bisa ikut? Iya yang masalahnya kan harus ada izin orang tua. Sebenarnya kalau ayah saya itu gak masalah gitu kan. Ibu saya aja ini kan. Saya menggunakan alamat teman saya gitu kan. Untuk daftar. Iya. Jadi kalau ada panggilan itu dikasih tau sama. Dibawa sama adik teman saya itu. Mas ada. Apa yang merubah karir militer yang merubah yang tadi ya troublemaker. Terus menjadi seseorang yang berbeda. Ya awalnya terpaksa kan. Di sana kan disiplin sangat ketat. Ya kan bangun pagi jam tempat tidur harus rapi. Pakaiannya itu harus sekian senti. Apa namanya pakaian dalamnya. Itu diukur semua sama mereka. Kan gitu kan. Sampai aku itu gak mau sentuh-sentuh. Spray saya itu mending tidurin di bawah. Kolong aja supaya rapi terus. Jadi rasa ketatutan yang bikin akhirnya pertama terpaksa disiplin. Terus akhirnya terus kita tertanam lah gitu. Menarik nih perjalanan karir Bang Yos. Kita akan bahas lebih banyak nih karirnya Bang Yos. Kopassus pindah ke Kostrat. Kostrat ke Kopassus. Kopassus pindah Kostrat. Korong Kopassus lagi sampai tiga kali. Sampai tiga kali. Habis itu lalu ke Siliwangi jadi Dantem Pokor. Gitu kan. Alhamdulillah aku terpilih jadi Dantem terbaik. Tahun 94. Keren banget Bang Yos. Jadi panjang konsistensi dan kesabaran ya Bang Yos juga ya. Nunggu pecah temor juga. Lihat disini karir militer yang saya mandek kan. Iya sebentar tapi itu kan. Kan aneh dengan latar belakang kayak begitu. Latihan dimana-mana gitu kan. Perlu jadi gubernur pantas apa enggak. Rejekinya loh rejekinya Bang Yos. Potongan juga enggak dapat sebenarnya kan. Cuman memang bukan ceritanya ada sendirilah. Nah kita ceritain sambil duduk gimana nih Bang Yos. Oke oke. Oke kita duduk dulu kita ngobrol lebih banyak sama Bang Yos. Oke kita masih di museumnya Bang Yos. Dan lagi duduk di salah satu tempat yang nyaman. Karena ini banyak area keluarganya. Iya ini memang tempat dulu untuk keluarganya. Keluarga gumpul-gumpul. Banyak jadi sosok kuatnya seorang jiwa kepemimpinan Bang Yos. Bisa kita lihat dari perjalanan karir di sebelah sana yang kita udah lihat. Kalau ini adalah sisi lembutnya Bang Yos. Sebagai seorang ayah, kakek gitu kan. Dengan keluarga-keluarganya. Tapi kita nanti akan ngobrol soal keluarga. Tapi sekarang yang lebih menarik adalah tadi yang sempat terputus nih. Mengenai karir ketika sempat menjadi Panglima Kodam Jakarta Raya. Gitu kan. Sedang memimpin tiba-tiba dari karir militer banting setir ke karir politik. Setahun lebih mungkin menjabat tiba-tiba menjadi gubernur Jakarta. Itu adalah salah satu rezeki nomplok kah? Atau malah menjadi beban pada saat itu? Boleh cerita gak sih? Balik lagi ke tahun 97 nih Bang Yos. Iya jadi gubernur itu sebenarnya bukan cita-cita. Ngimpi, terbayang pun gak pernah gitu kan. Itulah cita ya. Orang itu bisa berangalangan, bisa mencintakan. Tapi akhirnya Tuhan yang menentukan. Yang saya yakin itu akhirnya. Jadi dari Panglima dengan latar belakang saya ya. Wajar kalau pimpinan TNI waktu itu mengarahkan saya juga tetap di jalur hijau. Harusnya gitu. Tetapi sekali lagi, usulan jabatan-jabatan strategis ya. Kapal staf angkatan dan lain-lain itu adalah hak progratif presiden. Oke. Jadi ternyata yang diusulkan oleh MAPES TNI itu yang saya sudah dikasih tahu, itu tidak tembus di sana gitu. Terus kebetulan ada kekosongan menurut IKI. Pak Surya Adi Sudirsa sudah selesai masa jabatannya lima tahun. Setelah itu, saya dipanggil kan. Dipanggil aku gak ngerti, ada apa ini kan ternyata itu. Kalau gitu, gantikan aja itu Surya Adi katanya gitu. Saya jalan memenuhi juga kursi gitu, aku sampai berhenti. Surya Adi siapa, Pak? Eh, itu Surya Adi Sudirsa, saya gubernur TKI gitu. Kamu nyalonun aja jadi gubernur. Wah, kayak sambar petir. Artinya bukan apa ya, aku bukan merendahkan ya. Bukan merendahkan jabatan gubernur, sama sekali tidak. Tetapi, waktu itu saya merasa itu bukan habitat saya gitu loh. Saya kan tanya sama beliau, Pak, ini tawaran apa ini perintah. Kalau perintah, saya peracu, saya siapak nyalonkan. Tapi, ya Faisal, sanjung almarhum itu sebenarnya kasihan juga kan. Kalau saya tawarkan lah kok, ada apa? Eh, Tiyoso, kau terpilih nanti. Saya naik kan lenang jenderal, pangkat. Ya, itu ada yang ngomong, Pak. Ya, bukan itu masalahnya, Pak. Saya hanya berpikir, Pak, cocok juga sendiri untuk saya. Karena ini tawaran, saya mohon maaf, Pak. Ragu berarti awalnya. Saya mohon waktu untuk berpikir, Pak. Saya mau konsultasi sama siapa gitu. Akhirnya terbang ke Semarang, Kakak Asan nomor satu. Saya konsultasi itu tiga jam lebih. Di ruang kerja dia berdua. Dia mendorong, oke, kesayat. Suara hatimu yang paling dalam apa? Saya nggak mau. Pokoknya nggak tamat sampai jam satu pagi kan gitu. Lalu, ya, aku ini kakakmu tertua. Aku ini pengganti orang tua kita yang sudah tiada. Udah, kita stop pembicaraan ini. Aku mau ngomong, kamu jangan ngomong lagi. Udah, dari ngomong, kalau ngidul itu, itu perintah panglima kamu. Kamu prajurit, terus kamu lalu. Tapi saya harus nggak ngomong lagi. Sudah, kan? Tapi nggak disangka-sangka justru jadi dua periode, Bang Yus. Ini salah satu sejarah juga bisa menjadi seorang gubernur dari pada saat itu kepemimpinan lima presiden. Gimana lika-likunya? Nggak mudah dong koordinasi sama pemerintah pusat, lima kepala yang berbeda. Gimana ceritanya itu, Bang Yus? Ya, artinya ganti pada presiden itu kan negara kita lagi labil. Itu kan masa transisi antara pemerintahan yang katakan sentralistik, menjadi desentralistik. Yang sangat tertutup, menjadi sangat terbuka. Demokrasi itu dibuka amat lebar tahun 98. Nah, sementara masyarakat itu belum siap diterjemahkan demokrasi itu apa saja boleh. Nggak mudah menggunakan nggak begitu. Aku nggak punya barang, ya ngambil di toko. Toko habis di rumah pribadi orang. Itu terjadi tahun 98. Tidak mudah untuk menghentikan itu seketika. Nggak mudah lah Bang, tahun 98 maksudnya menjadi seorang gubernur di saat krisis. Jadi, Abang ini seperti yang diceritakan sebelumnya, dihadirkan di tengah masalah. Ya, kayak begitu. Yang paling penting itu pemimpin itu menghadapi masalah kritis itu masih bisa berpikir yang jernih dan menghasilkan keputusan yang sehat. Itu saja. Salah satu permasalahan yang berhasil dipecahkan oleh Bang Yos adalah membuat mode transportasi modern akhirnya. Pertama kali Jakarta bisa punya adalah kendaraan cikal bakalnya Transjakarta. Sampai hari ini masyarakat Jakarta ini masih bisa merasakan begitu banyak manfaatnya transportasi publik. Bahkan mendapatkan menghargaan juga ya manajemen untuk kualitas udara. Itu merupakan busway yang terpanjang di dunia. Transportasi makro ibu kota itu saya rentang tahun 2003. Itu terdiri dari empat moda yang di daratan sini namanya busway. Busway. Itu lima belas koridor. Koridor yang sudah kita survei, yang gemuk mau numpangan. Terus yang di atas sini ada monorail yang diganti sama hok LRT. Terus di bawah tanah ada MRT. Ini yang paling besar, yang paling banyak orang bisa ngambut. Lalu alternatif ada di sungai namanya waterway. Belum ya, belum realisasi ya. Yang terdiri dari busway, LRT, MRT, waterway ini terintegrasi. Itu ada konsepnya. Dan saya menyakini konsep itu menyelesaikan masalah kerupatan tamu tadi di Jakarta. Cuman ini kan satu rencana yang besar. Gak bisa singkat. Gak bisa seketika. Kalau misalkan bicara mengenai karir, sangat memotivasi gitu. Siapa yang gak kenal Bang Yos? Tapi sahabat secepat ini teman-teman millennials kita juga pastinya pengen belajar. Minta tipsnya dengan Bang Yos supaya bisa memiliki karir yang moncer sampai usia sekarang. Memiliki konsistensi dalam bekerja. Boleh dikasih sarannya nih Bang Yos untuk penonton kita? Iya, jadi begini ya bahwa yang pertama masa depan kita ya. Masa depan kita itu bukan ditentukan oleh orang tua kita, ya ayah, ibu da kita gitu. Oleh orang lain, kakak kita atau siapa saja. Oleh kita sendiri. Jadi kata hati ini harus diutukkan, saya itu cocoknya apa gitu. Itu pun tidak mudah karena kita ini mau tidak mau bersaing satu sama lain. Siapa yang paling unggul? Kita harus mempunyai nilai lebih dari yang lain. Jadi banyak perjalanan, perjuangan. Yang penting kita harus mengikuti kata hati dan ingat ya. Ketika kita berjuang, kita berjuang dengan ratusan, maka ribuan orang untuk mencapai satu posisi tertentu. Jadi harus konsistensi dan kerja keras itu ya Bang Yos ya? Dan yakin bang Yos. Yakin? Yakin aku bisa. Menarik cara pola pikir seorang pemimpin begitu ya. Yang kacamatanya utuh, jadi tidak hanya melihat dari satu sisi. Dan itu juga dibutuhkan proses dan perjalanan panjang. Yang penting adalah harus yakin dan senang sekali bisa belajar dari Bang Yos. Semoga episode kita kali ini di One Day With banyak menginspirasi anak muda juga untuk lebih gigih lagi. Apalagi kondisi sekarang dalam pandemi lebih banyak juga cobaan dan juga tantangan. Harus tetap semangat karena salah satunya kita sudah bisa belajar dari sosok Bang Yos untuk mendapatkan karir yang moncer sampai hari ini. Terima kasih Bang Yos waktunya kita belajar banyak sehat-sehat selalu. Tapi juga terima kasih. Iya senang sekali bisa ketemu dan harapan yang mungkin masih banyak nanti anak muda yang bisa main ke sini juga ya Bang Yos ya? Ya saya silahkan nanya ini karena pandemi. Kalau orang-orang ke sini sih silahkan ya. Saya akan mencegah kerumahan masa juga kan. Oke. Nanti kalau main ke sini bisa langsung ngobrol-ngobrol juga sama Bang Yos ya. Jadi ditunggu kehadirannya juga di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!